mau buka pantatnya 407 karena kemarin sempat ngeluh dibaca itu pressure makanya ini mau di mau dibuka nanti mau diganti silsilnya yang ada di pantat ya mudah-mudahan yang paling gampang itu saya ini saya masih belum pernah dibuka juga kelihatan kontinnya dilepas karena supaya turun soalnya buka ini gak bisa nih buka covernya mentok jadi harus turun sedikit baru bisa dia turun sedikit baru bisa buka cover karena silsilnya ada di belakang situ di belakang cover sudah bisa turun mesinnya lagi dibuka sekarang montiknya tadi sudah diturun rumitnya rumitnya seperti ini berikutnya semestinya kalau memang selamat menikmati hai 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 olinya kurang ada banyak ya kalau dibuka ini ini biasanya kata tiga leternya empat leternya hai 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 ndak bisa ini kan mentok atas ya Buka aja, ada bautnya berapa gigi Masih kelihatan kan? Masih kopinya masih oke ya Asli ada pada sedikit Masih oke Dalamannya kayak gitu tuh Pesih sih kelihatannya Masih oke Mudah-mudahan cuma hasilnya doang ya Atoanya disitu Lagi dirapihkan Sudah dipasang sih Sudah diganti sil Teplom yang gue belakang itu Jadi dirapihkan sama mengawang Monting Sudah Ini bautnya dimana? Ada semua Masang rapih Karena monting tadi diturunin Dengan rapih Lagi dihidupkan Lagi di cek Dicek oli Kurang apa Kurang apa Kurang apa pas gitu Baut 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 Pembuangannya Tapi yang model Baut kecilnya Baut kecilnya dibuka Nanti sampai dia Sudah Keluar minyaknya Keluar minyaknya Berarti pas Caranya gitu ya Atau Lebih simpel Dikeluarin semua Isi aja 3 liter setengah Olinnya Udah yang paling simpel itu ya Lagi di Buka di bawah Sudah Rapih lagi Dipasang Seperti semula Tidak ada yang Terlepaskan Oke Udah terakhir tuh Kita tes drive Kita tes jalan Oke Kita coba nih Mobilnya ya Sobat Sobat Masalahnya Kalau nanjak ya Kalau jalan begini Kemarin juga gak apa-apa Lagi itu problem Saat Tanjakan Di kampung Pas pulang kampung kemarin Nanjak ke pulung Itu berasa Eh berasa Itu ngelok ya Ada berapa kali sih Jadi pas nanjak Posisi giginya 2 Nah kemarin Ngakalinnya Ngelewati Maksudnya Gak gigi 2 itu Gak bikin nanjak Gigi 1 aja Nanti kalau jalan agak rata Baru kita 2 Langsung ke 3 Gitu Jadi 2 nya gak dikasih beban yang Kenceng ya Gitu Kalau di 1 Dia gak pernah ngelok Rata-rata di 2 Rumah Enak Tenaga Responsif Mantep Ya udah Oke ya Nanti kita cek oli nanti kita cek oli setelah kita coba gini kita cek oli ada berapa liter nanti kita karena takutnya ada yang keluar ada yang kurang makanya ini olinya pakai dulu yang tadi nanti kita keluarin lagi nanti kita taker kita ukur berapakah olinya sekarang mudah-mudahan masih 3 liter sengah kalau kurang dari 3 liter sengah kita tambah gitu ya akhirnya tesnya sejauh juga nih ya ke luar kota atau cari tanjakan yang ekstrim soalnya ada tanjakan di jenere ya tapi jam sekarang kayaknya udah sudah macet nih jam 4 soalnya jamnya pulang kerja ini belum di riset nanti kita tes tes lah cari waktu karena harus lama ya kalau sebentar biasanya nggak ketemu yang udah sekarang sudah tidak ketemu lagi jadi tadi ya secara kopling masih bagus tadi kenda terlihatnya kopling bagus eh as juga masih lumayan bagus ada baret tapi sedikit sekali kemungkinan tidak apa-apa tidak mengkhawatirkan terus breakband masih bagus paking-pakingnya juga masih bagus ya saya belum pernah dibuka nih paking pantatnya itu kan masih bagus jadi dipasang lagi yang terakhir tinggal oli aja sih enak enggak tuh relatif ya orang-kadang orang menilainya kan beda-beda jadi tidak bisa paling kalau bilang enak ya buat saya sendiri bagi orang lain kan belum tentu enak mungkin oh enggak enak enakan tipe kalau ini gitu kayak gitu ya jadi tidak mau telah kau karena tiap orang kan perasaannya beda-beda menurut saya enak belum tentu menurut orang lain itu enak jadi jangan jadi patokan harus nyoba sendiri karena dimana letak yang kita cari ke enakannya mungkin enak dimananya enak dimananya gitu nah mantep ini ya nggak bisa dibohongin ya si suspensinya ini kan double wishbone multi-link bagian belakangnya jadi ya jadi ya ini menurut saya sih enak ya manuper-manuper itu enak kalau pulisi tidur juga agak ditabrak sedikit ya pain-pain aja ya enak kalau masih oke sih masih normal kayak waktu kemarin dibongkar secara fisiknya separa karet-karetnya semua masih oke masalah kalau tidur yang tinggi begini pelan-pelan karena takut mentok Wow kata-kata Hai buuh wuh 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 udah gini-gini lawyer-nya lawyer-nya hai 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 rem enak suspensi Oke setir oke rem oke dan tes teslah mudah-mudahan oke terus ya nanti sekarang kita habis dites ini kita cek oli oli transisinya kita cek oke lagi di cek jumlah olinya ternyata kurang ya karena memang eh ada yang tumpah juga sedikit ditambah dua liter dua liter kan harusnya tiga liter setengah ya tiga liter setengah tapi ini tinggal seliter setengah jadi kita tambah dua dua liter biar pas jadi biar pas jadi tiga liter setengah nah ini dua liter nih satu setengah Oh iya jadi pas tiga setengah Oke sudah sampai sini juga kita mau beskitu belanja mingguan eh pesan sih coba-coba Oke ya tidak ada problem mudah-mudahan oke terus merusakan sudah dicek oli ya kurang ya dari kita tambah karena kalau dibuka tuh pasti kurang soalnya ada yang jatuh-jatuh begitu olinya wah tuh hampir senang sopar sogot lah kita ada yang bocor udah mudah-mudahan oke eh perpindahan juga oke ya mudah-mudahan oke terus ya tinggal kita coba nanjak nanti nih kapan-kapan ya kalau sekarang kan nggak bisa tanjakan di kita ya susah disini tanjakan yang seperti di kemarin di Gunung Nunggalunggung jadi nanti harus nyari yang tanjakannya tinggi bener gitu ya udah-udah oke lah ya jadi ya yang sebenarnya yang diganti itu sil tepon itu yang di belakang ya karena itu ngaruh ke gigi satu dan gigi dua kalau itu rusak teponnya di lolos nanti tenangannya kurang dia akan ngelok loncat gitu nanti biasanya dibaca input eh sorry output sub sensor output sub biasanya kalau nggak output sub pressure pressure regulator dibacanya jadi jangan diganti dulu sweet itu dulu ya itu dulu coba kalau belum pernah tapi kalau itu udah benar diperbaiki masih ya ganti sensornya jadi penangannya itu dulu yang murah dulu ya sebenarnya sih mahal juga ya soalnya tepon itu mahal lumayan mahal sih teponnya ya jadi ya lumayan juga ya namanya di repair ya itu aja ya terima kasih sudah nonton sampai jumpa lagi hai 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 hai